Ini ada contoh soal 1 Coba kita belajar sama-sama Perhatikan dulu PTL merencanakan produksi puffing Dengan biaya total untuk membuatan 10 ribu puffing per bulan adalah 25 juta Jadi pembuatan total untuk 10 ribu puffing per bulan adalah 25 juta Dan biaya total untuk pembuatan 15 ribu puffing per bulan adalah 30 juta Asumsikan bahwa biaya variable puffing Berbanding lurus dengan jumlah puffing yang diproduksi Hitunglah Biaya variable per unit Dan biaya tetapnya Yang kedua Tentukan harga jual puffing saat PTL Dalam kondisi impas Dan saat pendapatan untung sebesar 25% Jika digunakan TC Sorry TC1 Biaya variable per unit dan biaya tetapnya berapa Kemudian tentukan harga jual puffing saat PTL Dalam kondisi impas Pada saat Mendapatkan untung sebesar 25% Jika digunakan TC1 dan TC2 Total cost 1 itu yang ini Terus total cost 2 itu yang ini Sekarang coba kita kerjakan dulu Soal yang nomor 1 Sekarang Ini soal yang tadi PTL yang tadi Memproduksi 10 ribu puffing per bulan 25 juta Biaya total membuatkan 15 ribu puffing per bulan adalah 30 juta Asumsikan bahwa biaya variable puffing berbanding lurus Dengan jumlah puffing yang diproduksi Nah Yang pertama Dari soal yang nomor A itu adalah Biaya variable per unit Dan biaya tetapnya Nah ini kita harus tulis dulu ya Ada namanya D1 D1 itu adalah Kuantiti atau jumlah permintaan ya Dimendnya 10 ribu ya Total cost 1 itu adalah 25 juta Kemudian saya punya Pembuatan 15 ribu unit Itu harganya 30 juta Jadi D2 15 ribu TC2 30 juta Nah terus ada kata-kataan ya Biaya variable puffing perbanding lurus dengan jumlah puffing Variable itu VC Sama dengan TC Variable puffing berbanding lurus dengan jumlah puffing Nah Terus yang ditanyakan pertama adalah Biaya variable per unit V Kemudian biaya tetap Atau fixed cost Nah Kita lihat nih rumusnya VC Rumusnya variable cost berarti gini V sama dengan total cost 2 Ini rumus ini ya V sama dengan VC Sama dengan V dikali D V sama dengan total cost Total cost 2 dikurangi total cost 1 Ini adalah selisih Selisih biaya produksi Selisih biaya ya Dibagi dengan selisih jumlah Yang diproduksi Dari 30 juta Menuju 25 juta Itu selisih 5 juta Kemudian Dari 15 ribu Ke 10 ribu Itu 5 ribu Sehingga dapat 1 ribu Jadi Biaya variable per unit Yang dikeluarkan perusahaan adalah 1 ribu Jadi ini Apa namanya Nilai biaya variable per unitnya adalah 1 ribu Kemudian yang kedua adalah FC FC Nah ini ada rumusnya ya TC sama dengan Total cost sama dengan Fixed cost ditambah variable cost Total cost 1 itu 25 juta Sama dengan FC FC itu apa tadi Biaya tetap ya Fixed cost ya Fixed cost ditambah Biaya variable per unit 1 ribu Dikalikan Demand atau jumlah Produksi Untuk alternatif yang pertama Yaitu 10 ribu Sehingga Fixed costnya adalah 15 juta Kemudian Yang kedua ya TC2 Rubusnya sama Tetap 30 juta Sama dengan FC Ditambah Ini 1 ribu Kali 15 ribu Sehingga nilainya tetap 15 juta Jadi Biaya tetap Atau fixed cost yang dikeluarkan perusahaan adalah 15 juta Oke Itu yang Bertang Kemudian Pertanyaan berikutnya adalah Berapa P Price Saat impas Dan saat untung 25% Jika digunakan nilai Total cost 1 Dan total cost 2 Jadi Berapa biaya Impas saya Dan Kalau saya untung 25% Yang kedua Konsep dasar dari perhitungan Harga jual Berdasarkan total biaya Yang dikeluarkan perusahaan Pay atau price Itu sama dengan Total cost Dibagi Demand Atau jumlah yang Apa namanya Terjual Nah jadi Kondisi impas terjadi Saat total biaya Yang dikeluarkan Sama dengan total pendapatan Yang diperoleh Oleh produsen Sehingga Total cost Sama dengan Total revenue Jadi Rumusnya seperti ini Sementara total cost Itu adalah Price Biaya Dikalikan jumlah Kuantiti Nah kemudian Ketika kita menerima Total cost 25 juta Dan kuantitinya 10 ribu Nah kalau mau Impas Dengan jumlah produksi 10 ribu unit Berarti per unitnya Kita jual dengan harga 2.500 Jadi Harga jual Satu puffing itu Kalau mau Impas Dengan produksi 10 ribu itu Kita jual dengan harga 2.500 Tapi kalau misalkan Kita memproduksi 15.000 unit Dengan total biaya Produksi 30 juta Berarti kita jual Di harga 2 ribu Supaya Break even point Atau Balik modal Kanannya Nah kemudian Ada skenario Kedua Perhitungan Harga jual Saat kondisi Untung Sebesar A persen Didapat dari Rumus ini Kampangannya gini 25% Nah kalau Mau untung 25% Berarti Harga produksi Kita Kalikan aja Dengan 1,25 1,25 Itu Apa namanya Keuntungan 25% Jadi kalau misalnya Mau untung 30% Berarti 1,3 Kalau mau untung 50% Berarti 1,5 Nah jadi Dikalinya Seperti itu Nah jadi Kalau P1 Kita harus jual Di harga 3,125 Terus kalau P2 Di harga 2 ribu Berarti kita harus jual Di harga 2,500 Nah kurang lebih Seperti itu Oke Ini konsepnya Ini Sudah ini Kurang lebih Maksudnya Seperti ini